Ini masih bagus ya, tapi bornya udah tinggi, udah berapa tadi? Nah ini Alhamdulillah, sudah 90 sekian, maka saya sudah komunikasi dengan kawan-kawan bupati wali kota untuk tambah tempat tidur, baik untuk isolasi rumah sakit maupun ICU, dan ini sudah disiapkan bambahan, asilnya berapa Pak? ICU 17, 17 nanti tambah 2 untuk HD, jadi ada ICU-nya mau ditambah 17 tempat tidur, dan untuk HD akan ditambah lagi 2, jadi kalau dia HD tapi positif malah masuk, jadi gak perlu dia pergi-pergi. Nah ini yang disiapkan, maka harapan saya seluruh rumah sakit juga menambah, menambah tempat tidur, ini penting banget. Ini kita cerita hilirnya, agar kalau terjadi satu outbreak, dan kemudian pengendaliannya butuh ekstra, maka kita siaga. Nanti ya tambahannya sama yang umum, isolasi terpusat, ya terus kemudian apa namanya, kita melakukan sosialisasi, termasuk kita mau lihat yang isolasi terpusat di teknopaknya. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa membantu, sekali lagi, awas varian baru, sayanglah, awas varian baru, jangan disepelekan. Karena peningkatan yang cukup tinggi, itu rasa-rasanya ini adalah varian baru, varian yang mana kita belum tahu, tapi ini varian baru. Maka masyarakat mesti siaga, jaga protokol kesehatan, dan dari pihak pemerintah kita minta, testing-nya ya Pak ya, testing-nya ditambah ya Pak ya, testing-tressing-nya ya. Jadi testing-testing-nya kita tata, sekali lagi, jangan takut soal citra, semakin banyak testing, saya semakin ajungin jempol. Kalau itu nanti tertinggi, dan kemudian diomong, ini tinggi sekali, nggak apa-apa karena testing-nya tinggi. Daripada rendah, tapi nggak pernah dites, itu lebih bahaya, karena keselapanan masyarakat tidak akan pernah diketahui. Maka semakin banyak testing, semakin banyak kita ketahui, semakin banyak kita bisa melindungi masyarakat. Untuk varian baru selain Cilacap ada lagi, Pak? Kenapa? Varian baru selain Cilacap? Belum, belum. Kita pernah melakukan efek nasa semua, Kak, yang dikadang dikadang. Tidak, makasih ya Pak ya Pak. Untuk isolasi yang biasa, isolasi biasa, 66% dengan jumlah TT, kita punya 91 TT untuk isolasi bertekanan negatif, terisi 60, jadi 66%. Untuk yang ICU, terisi 16, TT kita 17. Penambahan, ya itu 91, sudah kita dari 80, terus mulai kemarin kita tambah 11. Dan kita sedang merencanakan ICU nanti kemudian tambah lagi, karena hubungannya dengan pasien-pasien yang membutuhkan cuci darah, HD, di Modalisa, tetapi dia COVID, maka tidak perlu kita memindahkan ke ruang COVID, karena ini menjadi permasalahan tersendiri ketika kita membawa atau transfer ke ruang di Modalisa. Pak itu mengalami-mulai mengalami kenaikan itu sudah berapa bulan terakhir atau bulan ini? Jadi kan bulan kemarin tertinggi kan bulan 12 sama Januari, kemudian mulai nurun sampai Maret, Maret ke April mulai naik pelan, terus kira-kira 2 minggu ini agak meningkat lagi, lebih meningkat lagi. Gimana? Hari ini? Jadi tadi, hari ini untuk isolasi yang kita rawat di isolasi ruang bertekanan negatif sebanyak 60, yang ICU sebanyak 16. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.